Spesifikasi Mitsubishi Delica Mini Hybrid akhirnya terungkap. Mobil ini memiliki ukuran eksterior kecil, tetapi memiliki performa yang luar biasa. Harganya juga terjangkau, hanya 200 juta. Menurut rilis resmi Mitsubishi Jepang, harga retail Delica Mini akan berkisar antara 1,8 juta yen, setara dengan 207 juta rupiah hingga 2,25 juta yen, setara dengan 258 juta rupiah. Walau masih perkiraan, peluncuran resminya akan terjadi pada Mei tahun 2023. Namun, Delica Mini sudah bisa dipesan untuk pasar Jepang sejak tanggal 13 Januari tahun 2023. Walau saat ini hanya tersedia di Jepang, bukan tidak mungkin akan diperkenalkan di Indonesia oleh importer umum. Mitsubishi Delica Mini 2023 memiliki nama yang sama dengan Delica yang pernah dijual di Indonesia, tetapi ukurannya lebih kecil. Walau demikian, minivan ini masih memiliki nuansa SUV dengan penggunaan velg besar ukuran 15 inci dan roof rail yang bisa digunakan sebagai dudukan roof rack dan roof box. Spesifikasi eksterior Delica Mini juga bisa dipersonalisasi dengan dua tema aksesori, yaitu Active Style dan Wild Adventure Style, serta memiliki 12 pilihan warna bodi, 6 monoton dan 6 two-tone. Ini bukanlah pertama kalinya Mitsubishi membuat versi mini dari mobil mereka, sebelumnya mereka juga memproduksi Pajero Mini yang merupakan versi mini dari Mitsubishi Pajero. Interior spesifikasi Mitsubishi Delica Mini Hybrid terasa lega karena desain yang ergonomis dan adanya pintu geser dengan jarak 650 mm di belakang. Interior Delica Mini 2023 hanya memiliki dua baris kursi dan mampu menampung empat penumpang. Walau begitu, kepraktisannya tetap terjaga karena kursi belakang bisa diatur maju-mundur sejauh 320 mm sesuai dengan kebutuhan. Kabin memiliki lantai yang rata yang membuat penumpang merasa lebih lapang. Fitur modern juga tersedia seperti head unit besar, audio steering switch, AC digital, dan instrumen digital. Sebagai kekar, spesifikasi mesin Delica Mini Hybrid terbatas. Mesinnya memiliki kapasitas kecil. Mitsubishi belum mengungkapkan secara rincin, tetapi Delica Mini memiliki dua pilihan mesin, tiga silinder turbo hibrid dan tiga silinder hibrid. Banyak media Jepang mengatakan bahwa spesifikasi Delica Mini sama dengan Mitsubishi EKX yang memiliki mesin 659 cm3. Jika Delica Mini Hybrid menggunakan mesin EKX, maka mesin 659 cm3 akan mengeluarkan torsi 100 Nm dan tenaga 64 PS. Sementara mesin 659 cm3 hanya akan mengeluarkan torsi 60 Nm dan tenaga 52 PS. Teknologi hibrid yang ditawarkan oleh motor elektrik akan menambah performa dengan menambah torsi 40 Nm dan tenaga 2,7 PS. Terdapat sistem penggerak 2WD dan 4WD, fitur grip control dan heel dischen control untuk kenyamanan dan keamanan berkendara. Untuk berkendara di dalam kota, Delica Mini Hybrid menawarkan teknologi MyPilot dan Mitsubishi E-Assist. MyPilot adalah teknologi cruise control radar yang membuat mobil melaju dan mengerem secara otomatis. Sementara E-Assist memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang secara aktif. Jika masuk ke Indonesia, harga Mitsubishi Delica Mini Hybrid tidak akan murah karena biaya impor dan pajak yang tinggi. Harganya bisa jadi lebih mahal dari estimasi Rp200 jutaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!